So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Captain Yogi di Gigi TV Channel Dan seperti biasanya hari ini kita bakalan bahas event pembaruan Atau bocoran untuk player of the week guys ya Yang bakalan hadir di hari Kamis tanggal 4 April guys ya Untuk eFootball 2004 Mobile ini So sebelum kita lanjutkan videonya seputar channel ini Cara suka, komen dan juga subscribe pastinya Dan langsung saja kita bahas ke videonya Oke yang pertama kita bahas disini adalah Dari laganya Marseille vs PSG guys ya Dimana disini Paris Saint-Germain berhasil menang 2-0 atas Marseille Dimana di match ini pemain yang tampil bagus disini adalah seorang Donnarumma guys ya Nah bisa teman-teman lihat disini Donnarumma itu melakukan 10 penyelamatan di match ini guys ya Mungkin kalau bukan Donnarumma ini PSG bakalan bisa ke comeback gitu guys ya Dan disini Donnarumma mendapatkan rating 9,5 di match lanjutan Liga Perancis ini guys ya Oke mantap Kalau keluar sih kemungkinan banyak yang nargetin sih guys Oke selanjutnya kita ke lagala Liga Spanyol Dimana di match ini yaitu Real Madrid berhasil menang 2-0 atas Atletic Bilbao guys ya Nah di match ini seorang Rodrigo bermain di posisi striker bersama Brahim Dias Cuman Brahim Dias tidak segacor Rodrigo ya guys ya Dimana disini Rodrigo berhasil menciptakan 2 gol kemenangan Real Madrid Di match ini ratingnya 8,6 Jadi bisa saja Rodrigo keluar sebagai center forward lagi guys ya Mudah-mudahan Rodrigo ini bisa mendapatkan booster penguat guys ya Karena kalau nggak salah Rodrigo ini belum mendapat booster penguat guys ya Oke selanjutnya kita ke Liga Belanda sebentar guys ya Dimana di match ini ada pemain dari Ajax Amsterdam Dimana disini Akpom berhasil menciptakan 2 gol kemenangan Ajax guys ya Nah Akpom ini bisa saja keluar untuk kami sini Karena ya perwagilan Belanda sih kayaknya dia guys ya Tapi kalau ada Temahaye pemain Indonesia bahkan lebih bagus lagi guys ya Untuk VOTW kamis ini Oke kita lanjutkan ke Liga Italia Dimana di match ini ada pemain Lazio guys ya Dimana disini Marusik berhasil menciptakan 1 gol untuk posisi wingback guys ya Di match ini ratingnya memang tidak tembus 8 Cuman ya sudah lumayan bagus untuk di posisi pemain bertahan Dia paling konsisten lah guys ya di akhir pekan ini Mudah-mudahan si Marusik ini bisa keluar sebagai perwakilan dari Itali guys ya So selanjutnya kita bakalan bahas juga untuk Cristiano Ronaldo Nah disini banyak teman semua yang bertanya Abang apakah VOTW Ronaldo bakal yang keluar kami sini Yap, sudah bisa kita pastikan Untuk Cristiano Ronaldo ini sangat kecil peluangnya Dan bahkan tidak ada peluangnya untuk keluar di VOTW guys ya Dikarenakan Ronaldo ini menciptakan hat-trick di lanjutan Liga Saudi Yang mana Liga Arab Saudi belum ada lisensinya untuk FFBOL Jadi Cristiano Ronaldo kemungkinan besarnya Tidak bakalan keluar di VOTW kamis ini guys ya Sayang sekali Kalaupun misalnya Ronaldo ini VOTWnya keluar itu hanyalah di VOTW negara guys ya Untuk klub belum sih guys So lanjut kita lanjutkan ke Liga Itali Nah ini dari pemainnya A9 guys ya Yaitu Rafael Leo Di match ini Rafael Leo berhasil menciptakan 1 goal dan juga 1 asis Dan Rafael Leo mendapatkan rating 8,8 di match ini Lumayan tinggi guys ya Jadi Leo bakalan keluar lagi Yang bermudahan Leo menjadi bagian yang punya booster penguat untuk VOTW di hari Kamis ini Oke kita lanjutkan ke La Liga Spanyol lagi Dimana di match ini Yaitu pemain dari Sevilla guys ya Yaitu legendnya Real Madrid juga Yaitu Sergio Ramos Berhasil menciptakan 1 goal Dan di match ini ratingnya 8,3 Harus keluar si Ramos sebagai center back Dari Kamis kini guys ya Bisa saja Mudah-mudahan lah ratingnya bisa 97 guys ya Jangan 95 Terlalu rendah untuk Sergio Ramos guys ya Jadi mudah-mudahan Ramos bisa keluar di hari Kamis ini Oke selanjutnya kita ke Liga Inggris guys ya Di match ini Seorang Diaby berhasil menciptakan 1 goal 1 asis untuk kemenangan Aston Villa Atas Wolverhampton guys ya Jadi disini Diaby bisa saja dikeluarkan oleh Konami di hari Kamis ini Lanjut disini dari pemainnya Atalanta guys ya Mirancuk berhasil menciptakan 1 goal 1 asis Untuk Atalanta di lanjutan Liga Itali guys ya Oke mudah-mudahan bisa saja keluar Oke kita lanjutkan ke Liga Premier League Inggris lagi Dimana disini Newcastle Diwakili seorang Isaac berhasil menciptakan 2 goal Ditambah 1 asis Jadi Isaac ini salah satu kandidat untuk striker Yang bisa dikeluarkan oleh Konami di hari Kamis ini Karena iya di Inggris dia paling gacor sih guys ya Untuk pemain lainnya kayaknya belum ada gacor-gacornya Di akhir pekan ini guys ya Jadi itu dia untuk daftar pemain dari POTW Yang bakalan keluar di hari Kamis ini Yaitu 4 April guys ya So mungkin itulah video kita untuk hari ini guys ya Kira-kira kalau prediksi teman-teman Siapa nih yang bakalan keluar? Silahkan komen aja guys ya Dan misalnya keluar pemain yang kita prediksi ini Siapa nih target teman-teman Kalau kita sih ya lebih kayak Sergio Ramos guys ya Ngumpulin squad legend-nya Real Madrid guys ya So mungkin itulah video kita hari ini See you in the next video